assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel widerto 83 mobil balik papan Oke teman-teman ini ada mobil triton kali ini saya akan memberikan salah satu tips untuk melakukan pengecekan drive sub atau yang namanya eh sah penggerak 4x4 yang depan ya teman-temannya ini mobil ini kan pakai 4x4 cuman yang sebelah kanan sudah diganti ini sebelah kanan diganti jadi yang kiri yang belum ini masih rusak untuk melakukan pengecekannya sebenarnya cukup mudah kalau di sini ya pertama sih pengecekan secara pengemudian atau secara di operasionalkan 4x4 masuk kalau ada bunyi di depan kiri atau kanan pada saat biasanya mudahnya ngeceknya menggunakan 4L belok kanan atau belok kiri mana yang bunyi kemudian kita konfirmasi pengecekannya menggunakan pengecekan fisik pengecekan fisik itu posisi terpasang bisa posisi mobil bannya drive subnya dicopot juga bisa untuk melakukan pengecekan sebenarnya sederhana teman-temannya mudah jadi tinggal ini dipegang drive subnya ujung sini ya yang bagian di dalam dipegang kemudian kita putar ke kanan dan ke kiri kalau dia ada gerak selahnya itu ya pergerakan sendiri itu berarti ini sudah kocak seperti itu teman-teman jadi kocak kemudian kita harus melakukan pergantian pergantian sih ada yang diganti ujungnya saja atau satu set tergantung selera kalau yang murah berarti tidak awet kalau yang mahal berarti awet tapi kita sesuaikan teman-teman ya kalau mobilnya dipakai kota-kota jarang pakai empat kali empat ya ganti yang murah aja tapi kalau medan berat ganti yang ori kalau perlu seperti itu sama penggantian grisnya disini jangan lupa sering-sering diganti karena kalau grisnya sudah jelek pelumasannya nggak kuat dia menyebabkan kausan yang cepat seperti itu oke itu aja teman-teman ya informasi kali ini mengawali vakum upload yang agak panjang semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh